Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam di Kaji Joglu. Marilah, saudara-saudara, kita memperhatikan firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Tetapi, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saudara-saudara yang terkasih saat kita mengikut Kristus dan mendaku diri sebagai murid-muridnya, maka sesungguhnya kita sadar bahwa ada banyak sekali hal yang menjadi keteladanan Kristus dan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, rupanya bertentangan dengan nilai-nilai dunia yang kita hidupi. Oleh sebab itu, setelah kita berjuang untuk melakukan perintahnya, tak jarang ada berbagai tantangan, kesulitan, bahkan ketidaksukaan yang harus kita hadapi dari orang-orang dunia di sekitar kita. Itulah saudara-saudara yang juga menjadi pergumulan para penerima surat 1 Petrus ini. Mereka rupanya berada dalam situasi yang sulit, digempur oleh berbagai sisi yang mempertanyakan cara hidup, pola pikir mereka yang mereka dapatkan karena Kristus. Di samping itu, orang-orang yang memojokkan mereka merasa bahwa cara hidupnya lah yang benar, pola pikir yang benar, pemahaman yang akan kebenaran lah yang paling benar. Tetapi ternyata itu semua dibalikan di dalam Kristus. Maka dari itu, saudara-saudara marilah bertahan di dalam iman dengan teguh mengikuti keteladanannya agar kita dimampukan untuk senantiasa bertahan dan berjuang, menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita kepadanya. Dan sekalipun kita harus menderita karena melakukan kebenaran, janganlah khawatir karena Tuhan beserta kita. Amin. Satu dua bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika di dalammu kami beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan. Jika melalui pengajaran dan keteladananmu, ya Allah, kami diingatkan untuk senantiasa berlaku benar, meskipun terkadang di dalam kebenaran yang kami perjuangkan dan kami lakukan itu, kami harus mengalami penderitaan. Kuatkanlah kami dan teguhkanlah hati kami, ya Tuhan, agar kami senantiasa berbuat benar, meskipun banyak tantangan dan kendala di sekitar kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang tengah berduka, kiranya Engkau berkenan untuk menguatkan mereka, Engkau menghibur mereka, ya Tuhan. Karena sumber penghiburan sejati kami, ya Allah, hanya berada di dalam Engkau, Tuhan, pencipta semesta. Terima kasih, Tuhan, untuk kasih karuniamu. Tolonglah kami, ya Allah, untuk senantiasa hadir di tengah saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Kami teringat, ya Tuhan, untuk anak-anak kami, cucu kami yang mungkin tengah berada di tahap akhir studi mereka, di tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang bantu mereka untuk berjuang, terutama bagi anak-anak kami yang semungkin sebentar lagi akan menghadapi ujian. Kuatkanlah mereka, ya Tuhan, dan berikanlah kesehatan untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang. Terima kasih, Tuhan, untuk kebaikanmu, dan belas kasihanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.